Nah ini fungsi dan tujuannya untuk apa Pak buat gua ini Pak? Untuk mengenang leluhur saya. Apakah tidak berbahaya Pak? Karena lokasinya kan ini padat penduduk begitu Pak. Penggalian saya sudah saya ukur sesuai dengan wilayah tanah saya. Ini berkedalaman berapa meter Pak? Tentara ini 25 sampai 30. Masalah itu benda-benda itu ada cuma posil pas tulang-tulang. Masalah yang tidak terlihat memang kapan-kapan akan jaya sepintas. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah rahayu, rahayu, rahayu. Nah kali ini saya akan menelusuri sebuah kuah yang terletak di bawah rumah warga. Ini cukup unik karena ada sebuah kuah yang dibuat oleh pemilik rumahnya sendiri. Tidak tahu apa tujuannya dan seperti apa kuahnya ikuti terus perjalanan kami. Nah jadi seperti ini teman-teman kondisinya kita akan telusuri masuk ke belakang rumah. Nah kayak gini ya teman-teman. Di bawah sini. Nah ini sama bapaknya. Assalamualaikum Pak. Pak Sinten Jendengan Pak, nama ini? Sam Sulma Arief. Pak Sam Sulma Arief. Nah ini kan membuat kuah di bawah rumah teman-teman. Lokasinya di mana Pak? Lokasi alamannya Dusun Bateng, Desa Modo Tampeng, Kecamatan Bangsal. Nah ini fungsi dan tujuannya untuk apa Pak buat kuah ini Pak? Kalau fungsi tidak ada. Soalnya untuk keterampilan aja. Oh keterampilan. Dasar realisinya seneng orang mas. Suka-suka. Lagi. Hobi-hobi menggali. Nah sebelumnya memang sudah menggali, pernah menggali kuah ya Pak ya? Pernah. Nah ini apakah tidak berbahaya Pak? Karena lokasinya kan ini padat penduduk begitu Pak. Saya menggali itu kan sudah punya hitung-hitungan atau prediksi. Menurut saya sendiri dan saya yakin galian saya itu dan trik cara menggali saya tidak membahayakan. Kalau masalah lingkungan, saya kira tidak ada. Karena saya kan penggalian saya sudah saya ukur sesuai dengan wilayah tanah saya. Jadi tinggal nyangkut petangga. Karena di sekeliling ini saudara semua ya? Saudara semua, keluarga semua. Ini berkedalaman berapa meter Pak? Sementara ini 25 sampai 30. Tapi masih berlanjut. Masih berlanjut. Rencananya? Rencananya, wah enggak tahu masalah rencana. Soalnya saya itu kan sepontan pemikiran. Kadang-kadang berhenti sampai di situ, kadang-kadang masih ingin meneruskan sampai di mana, menuruti keinginan saya. Ada bisikan enggak Pak, sebelum gali itu misalnya harus gali di tempat ini? Wah, enggak ada. Anak ini siap-siap sendiri. Kenapa kok milih di pinggir dapur itu Pak? Ya karena lokasinya, hati saya mantep di dapur. Saat proses gali gitu Pak ya, pernah ditemukan benda-benda apa atau hal-hal goib apa seperti itu Pak? Kalau masalah itu, benda-benda itu ada cuma fosil. Fosil. Ya fosil tulang, bekas tulang-tulang. Terus kalau masalah benda yang lainnya tidak ada, tapi kalau masalah goib, masalah yang tidak terlihat memang kadang-kadang ada cahaya sepintas gitu. Warna biru, kadang merah, tapi hanya sepintas. Tidak melihkan sosok apa itu Pak? Enggak, enggak wujud apa-apa, cuma cahaya. Cahaya ya, cahaya jadi. Nah ini sudah berapa bulan atau tahun Pak, prosesnya ini. Dari mulai awal di Gali sampai sekarang? Belum tahunan mas, ya cuma bulanan. Paling ini ya, 4 bulan itu pun kan enggak lancar. Kalau ada waktu longgar, gali, kalau enggak ada ya, ya sementara ya di inan-aktifkan gitu. Jadi enggak setiap hari ya? Enggak. Nah di depan situ kan ada seperti Batu Nisan, Mbak Sari Kerti itu apa Pak? Kalau hanya itu itu untuk mengenang leluhur saya. Itu Mbak Sari Kerti kan Mbak saya. Kalau saya tulis di situ, Pak Hati kan setiap saya masuk hingga leluhur. Oh begitu. Banyak mengenang leluhur ya Pak. Kita coba masuk. Silahkan. Mohon izin masuk Pak. Iya silahkan. Silahkan. Ngajeng berikin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada kolam ya teman-teman. Nah ini ada seperti miniatur candi ya. Ini ya dibuat bapaknya juga ya. Nah ini Sari Kerto. Ini yang tadi saya sebutkan pas pendisi sewa wawancara tadi ya di batu yang berwarna keemasan. Nah mari kita turun teman-teman. Coba kita akan turun ke sini. Seperti ini kondisinya ya. Di atasnya ini ada seperti pepunden begitu ya. Lalu di bawahnya sini. Di kedalaman yang kurang lebih ini 20 meter ya menurut bapaknya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan turun. Nah ini kondisi teman-teman kita turun. Seperti posisi tadi ya teman-teman. Nah ini bau-bau dupanya itu sangat terasa karena di atas ini juga ada punden. Dan mungkin di dalam sini juga di... Itu ya teman-teman. Apa? Ada dupanya juga ya di sumetidup. Gitu ya. Dalam sekali ini teman-teman. Sangat dalam sekali. Wih ya Allah. Dalam banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. 20 meter. Jadi awal kita masuk ke dalam bawah ini. Wuh. Iya betul sekali sangat dingin. Ini di posisi di kedalaman 20 meter teman-teman. Dan di ini, di bawah sini teman-teman ada sumur. Ya memang dari kedalaman 20 meter ini sudah mengeluarkan sumber mata air. Dengan motif yang cukup unik. Ini dibuat seperti candi ya. Di motif dan ada tengkora. Dan ditulis Aksara Jawa. Serta ada motif-motif lain ya. Ini memang beliau itu memang kalau bisa dikatakan itu hobi ya. Hobi atau ingin membuat keunikan. Nah, sepertinya ada tulisannya. Ya kusti Allah tak sing biso. Itu yakin bahwa menggali tempat ini itu untuk sekedar. Oh, ini dupanya. Jadi, bau dupa itu dari sini ternyata. Jadi karena tidak ada ventilasi ya teman-teman. Hanya satu pintu tadi. Akhirnya, baunya itu sangat menyengat ini. Ya, ini untuk menempatkan, apa namanya? Alat-alat galiannya. Dan ini pasir yang sudah digali di lokasi ini ya teman-teman. Itu hampir satu dam truk ya. Dikeluarkan begitu. Dengan kondisi naiknya luar biasa ya. Nah, ini masih proses penggalian lagi. Dan akan terus berlanjut teman-teman. Nah, akan belok ke sini. Jadi, ini kemungkinan aman ya teman-teman. Karena sangat dalam. Sudah mempredicinya. Sudah lama lah kalau dulu itu aman. Ini masih buntu dan ada sebuah relung-relung ya. Nah, coba kita bergantian teman-teman kita. Warisan gunung. Untuk mencoba melihat keadaan gua ini. Dan ini ada tulisan lagi. Masih itu masih belum dalam. Iya, betul sekali. Ya, muji Allah. Ya, tulisannya. Dan merupakan warga kaki. Yang penerit gua ini kan pernah ditemukan lah di dalam gua ini itu. Jadi ada fosil. Fosil. Di sini itu juga ada peradaban kuno ya. Ada, ya. Loh, jadi pipa ini disalurkan ke atas teman-teman. Jadi, di kedalaman 20 meter ini lebih ya. 25 meter mungkin. Ini sudah mengeluarkan sumber mata air ya. Artinya ini tidak bisa terlalu dalam lagi. Jadi, sudah diprediksi bahwa dasar ini sudah dalam. Dan ketinggian dinding ini mungkin saja tebal ya. Artinya untuk robo itu sudah diprediksi sangat sulit. Karena ada batu-batu padas penguat itu. Karena kan tanah itu berlapis-lapis ya teman-teman. Jadi, ini sudah pasir kalau ini. Dan selain itu, dari keterangan beliau pernah ada penampakan sebuah cahaya ya. Cahaya yang melintas saat posisi beliau itu menggali. Nah, apakah itu sebuah pertanda ya? Dan cahaya ini tidak satu warna. Kadang dicupai warna merah, biru. Jadi, ini sangat unik sekali teman-teman. Jadi, lokasi gua ini masih akan berlanjut. Digali terus. Dan entah sampai kapan begitu ya teman-teman. Kondisi penggalian ini akan selesai. Jadi, tidak ada batas waktu. Dan beliau akan terus menggali. Katanya seperti itu. Keinginan beliau ya. Sesuai hati nuraninya lah. Jadi, tidak ngoyo begitu. Artinya, memang sedikit buat hiburan beliau mungkin ya. Ini sudah berlangsung beberapa bulan sih. Ini tidak terlalu lama kondisi gua ini digali ya. Jadi, ini sumur ini dialirkan ke atas. Ini harus. Ini bisa membayangkan beliau saat menaikkan. Iya, pasir itu. Sampai satu track down. Nah, dengan kondisi naik seperti ini ya teman-teman. Tangganya juga seadanya. Artinya dibuat dari pasir. Tidak dicor ini teman-teman. Wah, ini pipa yang menyalurkan air itu. Ya, dari sumur tadi itu. Naik ke atas. Berkisar dari dasarnya 20 meter. Ini dinding-dindingnya teman-teman. Ya, jadi bisa terlihat cukup terang. Ada banyak tulisan ini. Ada banyak tulisan ini. Kita coba naik lagi aja ya, Mas ya. Dan mungkin next time dengan waktu kita akan terus berlanjut melihat perkembangan dari gua ini. Ini enggak sempit. Memang sengaja Dikuat sempit gini untuk Kekuatan mungkin ya. Langsung rumah ini teman-teman. Begini ya. Dan kita coba review di sekelilingnya. Nah, ini ada lumpang teman-teman. Pak fosili tasik wonten, Pak. Fosili ini kok disimpenasi itu. Oh, gengih. Ini kok lumpang-lumpang kuno, Pak. Oh, Mbak Sarikerto itu yang punya itu ya. Nah, ini ya padat penduduk. Jadi kesini Arahnya itu teman-teman Kalau kita lihat dari pintunya itu ya Tadi itu serong kesini Sret kesini teman-teman Di jalan ini ya Nah, disini Ini masih buntu di sebelah sini Dan akan terus berlanjut Mungkin next time kita akan Lihat lagi perkembangan dari gua ini ya teman-teman Nah, ini teman-teman Fosil ya Dukanya itu fosil Ini juga ditemukan di bawah, Pak Batu Hatik ya Wih, bagus sekali Alhamdulillah Fosil Tulang apa ya, Pak Kira-kira ini Ayah ini manusia Manusia Aduh, serem Oh, iya, Pak Di kedalaman berapa, Pak Nigi, Pak Ditemukan Itu antara 4 4, 3 meter 4, 3 meter Ini kok Kayak ini, konggi Di bal Agak Apa Kena semen atau memang gini, Pak Ya, memang seperti itu Kan ini Ya Usahnya lama, nih Serem Oke, mungkin untuk penelusuran kali ini Seperti itu saja teman-teman ya Semoga apa yang saya sampaikan Menghibur dan bermanfaat Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Salam sejarah Rahayu Rahayu Rahayu